Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, api roh kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan, dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati siaran tunda. Berantang sama-sama kita berkata, Amen. Tepuk tangan paling meriah Buatku. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Katakan Haleluya. Gimana kabar saudara semua? Amen. Wow. Lihat kiri kanan saudara. Bring every chain. Amen. Semua belenggu sudah dipatahkan. Enggak ada lagi halangan untuk saudara dan saya. Flourishing. Mengalami bertumbuh. Berbuah. Dan menyebar. Luas lagi. Break every chain. Break every chain. Break every chain. So break every chain. 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 Haleluya. Amin. Tebuk tangan paling meriah. Dan tos 50 ribu jiwa. Katakan God bless you, Tuhan memberkatimu. Silahkan duduk saudaraku. Haleluya. Senangnya berada di orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku peristiwa yang langka kalau saya pakai jas. Itu sangat langka. Betul? Kenapa malam ini saya pakai jas? Karena saya berdiri di depan raja segala raja. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua. Karena saya berdiri di depan orang-orang hebat. Amin. Yang amin benar jadi saudara. Amin. Pengusaha-pengusaha besar. Pemimpin-pemimpin kota. Bangsa, wali kota, gubernur. Amin. Haleluya. Menteri, bahkan jenderal-jenderal. Konglomerat-konglomerat Indonesia. Ada di sini. Yaitu saudara-saudara-saudara. Haleluya. Amin. Dan saya beri di depan gembala-gembala gereja besar ini. Amin. Wow. Haleluya. Saya aja punya iman, Anda kayaknya gak yakin ya kalau akan jadi gereja besar. Amin. Haleluya. Saudara, di anniversary gereja kita yang kelima belas, sesuatu yang dasyat, terus Tuhan lakukan. Amin. Break every chain. 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 Tepuk tangannya balik meriahkan tangan. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan, tos 50 ribu jiwa, katakan dasyat. God bless you. Amin. Mari silahkan duduk. Saudara dan Natal tahun 2018, Tuhan sudah memberikan remah kepada kita dan tema dari Natal 2018 untuk memasuki tahun yang baru 2019. Bangkit dan bersinarlah. Bangkit dan bercahayalah. Amin. 2019, ada perkara-perkara yang lebih hebat lagi, yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan, yang paling meriahkan katakan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dikasih Tuhan, kita membuka kejadian pasal 29, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16 lebih dulu. Kejadian 29 ayat 16, Laban mempunyai dua anak perempuan. Yang lebih tua namanya Leah, dan yang lebih muda namanya Rahel. Baca sama-sama ayat 17. Iya. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya, dan cantik parasnya. Yaakub cinta kepada Rahel. Sebab itu dia berkata, bla, bla, bla. Saudaraku, ayat 17 kita baca sekali lagi. Satu, dua, tiga. Leah tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya, dan cantik parasnya. Ayat 31, Ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandu. Ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ke depan. Leah matanya tidak berseri, sementara Rahel. Saudaraku, elok parasnya, elok sikapnya, dan cantik parasnya. Ibu bapak, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Sekalipun ini anniversary, jangan tegang, tetap semangat, suka cinta. Kalau jas ini membuat Anda tegang, saya akan buka jas ini. Amin. Haleluya. Amin. Success people. I know, I know, I know. Nah saudaraku, Leah tidak berseri matanya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya, dan cantik paras. Saya bertanya, saya menyelidiki, beberapa hari ini, kenapa mata Leah tidak berseri? Apa karena itu pembawaan lahir? Atau karena apa? Saya coba telepon, suaminya itu Bapak Yaakob. Saudaraku, dan lewat WA yang ada. dan banyak hal, akhirnya saya bisa mengerti, kenapa mata Leah tidak berseri. Sehingga dia dikatakan, disitu dikatakan, sementara Rahel elok parasnya. Elok sikapnya, dan cantik paras. berarti saudaraku, waktu mata Anda bersinar, itu membuat wajah Anda, itu jadi cantik, jadi ganteng. Amin. Kenapa banyak orang bilang, Pak Agung ini kok ganteng banget? karena mata saya bersinar. Haleluya. Amin. Coba lihat kiri kanan, kalau mata dia, redup-redup, ngantuk, tunduk, gak akan kelihatan cantiknya, dan gantengnya. Tapi waktu saudaraku, Anda lihat kiri kanan, wajahnya berseri-seri, matanya berbinar-binar. Wow. Kecantikan. Ingat bahwa mata adalah cendela hati. Cinta juga datangnya, dari mata baru turun ke hati. Manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, waktu jatuh cinta saya percaya, bukan dengan hati dulu, tapi dengan mata. Kalau mata gak cocok, hati gak cocok. Demikian juga Yaakub. Matanya gak cocok, lihat Leah. Tapi kenapa dia gak cocok? Karena mata Leah, tidak berseri. pertanyaan dan persoalannya, kenapa mata Leah, tidak berseri. Dan dikatakan, sementara Rahel, elok sikapnya. Berarti, sikap, perhatikan saya, sikap Leah, tidak begitu elok. Oleh karena apa? Karena mata yang tidak berseri. Saudaraku, mata yang tidak berseri, membuat apa? Saya mau sampaikan, secara tradisi. mulai dari jaman Abraham, kemudian saudaraku, waktu Abraham, mau ngambil mantu, dia nyuruh, bujangnya, dia nyuruh pegawainya, Eli Melek, untuk mengambil, Eli Melek ya betul ya? Hah? Salah dikit gak apa-apa, saudaraku. Amin? Salah-salah dikit, tetap gembala saudara. Amin. Tidak ada yang amin. Eliasir, Eliasir untuk pergi ke kotanya, ke bangsanya, dan bahkan, Abraham minta untuk Eliasir, saudaraku bersumpah, memegang, pangkal paha, dan mengatakan, engkau tidak mengambil, wanita asing, bagi anakku Isaac. Maka kemudian, saudaraku, ya, Eliasir, mengambil, Ripka, yang adalah, saudaranya, sendiri. Saudaraku, bahkan banyak orang, pakai nama Leah, dia gak tahu, kenapa sih kok Leah, matanya tidak berseri. Tradisi, mengatakan demikian, bahwa, Jacob, sorry, Isaac punya anak laki-laki dua, anak pertama adalah Esau, anak kedua adalah, Jacob. Dan Laban, itu adiknya Ripka, dari sinilah, saudaraku, jadi, Ripka dan Laban, itu adik kakak. Jadi, saudaraku, antara Yaakob dengan Leah, Yaakob dengan Rahel, Esau dengan Leah, Esau dengan Yaakob, itu sepupu. Maka orang Batak, namanya kawin pariban, itu ngambilnya dari sini, sebenarnya. Tapi karena saya bukan orang Batak, saya gak mau ngomong soal pariban-pariban. Yang penting, uang sinamot harus ada. Begitu aja, saudara. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jamaah! Nah, denger dong. Amen. Sampai mana, jadi lupain. Oke, kembali ke tadi, secara tradisi, maka saudaraku, Isak dari awal mula, Bapak mana, yang tidak memberi nasihat kepada anak-anaknya. Pasti Isak juga akan miru Abraham, like father, like son. Hei Esau, Hei Yaakob, aku akan jodohkan kamu, bukan dengan perempuan kanaan, bukan dengan wanita asing, tapi kamu akan kawin, dengan anak-anak tulangmu, ommu, anak-anak Laban. Nah, saudaraku Laban juga ngomong, Pak Si Laban juga ngomong, sama kedua putrinya, yaitu Leah dan Rahel. Saudaraku, walaupun mereka belum ada telpon, saudara, tapi mereka kan saling beri kabar. Mereka tahu, bahwa saudara sepupunya, sorry, bahwa, apa, Ripka tahu bahwa adiknya Laban, punya dua anak perempuan. Ripka juga mengerti, dia punya anak laki-laki. Maka, secara tradisi, Esau akan menikah, dengan Leah. Dan, secara tradisi, Yaakob akan menikah, dengan Rahel. Nah, ini, awal mula, kenapa mata Leah, tidak berseri. Oleh karena dia mendengar, siapa Esau sesungguhnya. Dia tahu perilaku Esau, dia tahu bagaimana Esau, kompromi, menyembah berhala. Dia tahu bagaimana Esau, saudaraku, kompromi dengan dunia. itu yang membuat Leah, menangis, dihadiran Tuhan, untuk dia, tapi gak bisa menolak. Maka, saudaraku, yang pertama, yang Leah perjuangkan, doa, puasa, dan air mata, untuk dia mendapatkan, Yaakob. Itu doa dia, sepanjang hari, apalagi, lebih-lebih, dia sudah mendengar, bahwa Esau, Esau sudah menikah. Maka Anda lihat, waktu Esau menikah, itu sangat menyakiti, hati Ripka, karena Esau, mengambil, perempuan, kanaan. Alkitab menjelaskan, Ripka begitu sedih, Ripka begitu hancur, waktu dia melihat, anak laki-laki, anak pertamanya, anak sulungnya, mengambil perempuan asing, saudaraku, perempuan, yang tidak cinta Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau saya bilang, saudara, Anda enggak begitu jemaat, Anda senang ya. Oke, saya terus akan ngomong, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar, Bapak, Ibu, Saudara? Oke, kembali ke tadi, apa yang Leah lakukan, maka saudaraku, yang pertama Leah lakukan, dia berdoa, dan dia tahu, Laban juga tahu, bahwa Esau, Bapak mana, yang mau memberikan putrinya, kepada laki-laki, yang tidak begitu cinta Tuhan. Maka saudara, Laban akan terus berkata kepada Leah, mestinya jodohmu Esau, tapi Esau sudah menikah, dengan wanita lain. Dan saudaraku, Rahel juga tahu, dengan siapa dia akan kawin, yaitu dengan Yaakob. Yaakob juga tahu, bahwa dia akan menikah, dengan Rahel. Maka pada waktu pertama kali, Yaakob datang, siapa yang kemudian, Yaakob jatuh cinta, kepada Rahel. Leah, hari demi hari, yang membuat matanya, tidak berseri, karena begitu banyak air mata, yang sudah dihabiskan, dihadirat Tuhan. Dia berkata, Tuhan, masakan aku akan dapat suami, model seperti ini. Aku minta Yaakob Tuhan, aku minta Yaakob. Air mata ini, yang membuat mata Leah, tidak berseri. Kalau Anda lihat, seorang yang sering nangis, maka saudaraku, matanya tidak berseri. Matanya akan sembab, betul, mirip jengkong. Tolong Chris, bukakan dulu jas bapak ini, supaya, karena sudah panas saudara. Kenapa bukan cuma dia yang ambil, mahal ini bahaya. Break every chain, break every chain. Nani dong, jangan terpesona dengar suara saya. Haleluya. Oke, nah saudaraku, perjuangan Leah yang pertama, kenapa akhirnya dia tidak berseri-seri, matanya sayu, matanya pudar, gak ada cahaya, karena bertahun-tahun, dia menangis, untuk mendapatkan Yaakob. Dan ternyata, begitu dia sudah mendapatkan Yaakob, karena tipu muslihat bapaknya, yaitu Pak Laban. Leah memang mendapatkan Yaakob, tapi Leah tidak mendapatkan cinta Yaakob. ini lebih menderita. Saya tahu, begitu hening saudara. Saya bisa merasakan penderitaan saudara. Begitu banyak, ada banyak orang datang ke gereja, mata gak bercahaya, karena Anda sering banyak menangis, dan menangis tidak mengubah keadaan. Tapi waktu Anda bersuka cita, Anda teriakkan Yehuda, ucapan syukur, sesuatu akan mengubah hidup Anda. tepuk tangan, tepuk tangan, paling meriahkan tangan, haleluya. Malah menangis, membuat wajah Anda gak bercahaya. Menangis, membuat mata Anda gak berseri. Itulah Leah. Bukan Lele, Leah. Leah matanya gak bercahaya, matanya gak berseri, karena tangisan, karena ceritan, bertahun-tahun, untuk mendapatkan Yaakob. Dan begitu dia menikah. Dan saudaraku, itu saya juga berhati, antara Leah dan Rahel, wajahnya mirip-mirip. Walaupun ditutup cadar, masa Anda kalau calon suami, Anda mau menikah, ditutup cadar, Anda gak bisa membedakan, dari bodinya, masa saudaraku, berarti Leah dan Rahel itu, saudaraku mirip sekali. Cuma perbedaan di mata, Rahel bersinar, karena suka cita. Dia mendengar, dia akan menikah, dengan Prince of God, namanya Yaakob. Sementara Leah, saudaraku menangis, karena calon suami yang asli, yaitu Esau. Udah menikah, dengan saudaraku, Siti Jainab. Dari perempuan karena. Anda, amin. Amin. Maafkan kalau disini ada yang namanya, Siti Jainab. Bukan hanya sebuah kebetulan saja. Nah kemudian Leahnya gak bersiri-siri, tapi yang membuat, coba Anda pikirkan, nikah sebelahan, duduk di pelaminan, tapi, dia gak tahu bahwa itu adalah Leah. para tamu undangan sudah datang bawa angpau, mengucapkan selamat. Yaakob bersuka cita. Selamat Yaakob. Selamat ya. Rahel selamat ya. Iya. Suara plak. Loh kalau itu Yaakob tahu. Yaakob udah kerja lama loh. Pasti udah bisa membedakan dari bodinya, badannya, rambutnya, baunya, parfumnya, apakah minyak nyong-nyong, atau apakah tahu. Tapi saudaraku, perhatikan baik-baik. Angpau sudah diberi, undangan sudah disebar. Katakan saudara, siapa? Yaakob menikah dengan Rahel. Dan malam itu sudah malam pertama. Besok pagi begitu bangun, loh, cipulih kok beda? Coba kepikir gak? Amin. Halo. Amin. Coba saudaraku misalkan, saudara SJK, membagi undangan, wedding, holy testimony, inggris salah paham. Salah tapi Anda paham. Gak usah banyak protes. Kembala aja kamu kritik, bahaya loh. Yang penting nangkep gak? Ya sudah, jangan banyak. Haleluya. Amin. Ya saya gini-gini masih berani, daripada Pak Petrus, saudaraku setan, dia gak takut. Orang bule dia takut. Begitu ada pendeta buli datang, bel-bel, kau yang maju bel. Kenapa? Aku gak bisa inggris. Nah itu dia. Sama su, kita punya hambatuan bonar, dia setan di gunung kitul gak takut. Di pantai apa, parang tritis dia gak takut. Begitu taruh kolam renang, dia takut saudaraku. Amin. Oke, saudara sampai mana tadi? SCK katakan, saudaraku dia menikah. Undangan udah tersebar, SCK dan Agnes mau nikah. Sama-sama Kak. Betul? Begitu udah, semua salaman, selamat ya SCK. Makasih. Selamat ya. Makasih. Besok pagi dibuka. Loh, kombo bariah. Nah gimana? Nah kira-kira seperti itu. Haleluya. Sidang cemat yang dikasih Tuhan. Success people. Nah, kira-kira seperti itu, saudaraku. Kembali ke tadi. Jadi kita ngerti, kenapa mata Leah tidak bersinar. Karena penderitaan. Karena kesengsaraan. Kesengsaraan. Lebih-lebih, kemudian dalam kejadian pasal 29, ayat 31 dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai. Ini penderitaan yang lebih berat lagi. Pertama, dia pengen mendapatkan Yaakub. Dan dengan tipu muslihat bapaknya, dia bisa. Dan dia korbankan matanya. Hari demi hari, dia nangis untuk mendapatkan Yaakub. Karena apa? Tradisi, akan menikahkan Leah dengan anak Isak. Leah akan menikah. Dia tahu siapa calon suaminya. Dia tahu siapa yang akan jadi suaminya. Dan dia mengerti bahwa Esau tidak taat pada kedua orang tuanya. Itu membuat dia penderita. Dan akhirnya pilihan cuma satu, Yaakub. Dan saingannya sendiri adalah adiknya. Amin? Ya, Munce. Tenang. Tidak usah menderita. Mata bersuka cita. Katakan amin. Ya. J.J.J.S. Persukaria. Kalau matamu sendu, senang duit, gak akan ngalami flourishing. Tapi waktu kamu berserisir. Kenapa Yaakub jatuh cinta kepada Rahel? Yaakub tahu kan? Yaakub tahu kan? Bahwa Leah belum nikah. Yaakub tahu harus anak pertama yang nikah. Kenapa Yaakub jatuh cintanya kepada Rahel? Karena mata Rahel bersinar. Maka tema Natal hari ini, bangkit dan bersinar. Wow. Supaya Anda menjadi mempleh, yang dicintai Tuhan. Sambah desut. Haleluya. Amin. Nah, saudara kemudian, Anda lihat, penderitaan Leah berlanjut, setelah dia mendapatkan Yaakub, bukan berarti selesai. Alkitab mengatakan, Leah tidak dicintai. Ini saya mau sampaikan, saudaraku, dari seorang yang begitu sengsara, dari seorang yang begitu menderita, dari seorang yang begitu hidupnya, menghabiskan bertahun-tahun, dengan air mata, akhirnya menjadi wanita yang terkemuka, dan melahirkan raja-raja. Kita belajar dari Leah di sini. Banyak orang berpikir Rahel, dengarkan baik-baik, Ibu Israel, sesungguhnya bukan Rahel, tapi Leah. Anda lihat, dia melahirkan Yehuda, dari Yehuda lahir Daud, dari Daud lahir raja-raja Israel, dari Daud lahir Mesias kita, Yesus Kristus. Dan dari rahim yang sama, Leah, melahirkan bisnismen-bisnismen besar, yaitu Ishakar. Melahirkan saudaraku, orang-orang yang diberkati, yaitu Sebulon, hadiah dari Tuhan. Dimulai dari mana? Dari seorang yang matanya tidak berseri. Yang hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi dia bisa membalikan keadaan. Break every chain, break every chain, break every chain. Malam ini siapa yang mau, setiap belenggu kesengsaraan, belenggu air mata, belenggu penderitaan, dibatahkan, di dalam nama Yesus. Mari kita belajar, dari mata yang tidak berseri, menjadi mata yang bersinar, dan akan melahirkan kehidupan yang luar biasa. Tunggu tangan, teguh tangan buat yang. Break every chain, break every chain, break every chain. Angkat tangannya. Lagi. Sampai resul break every chain Sekali lagi Bawa tangan bagi Tuhan Yesus Saudaraku, waktu anda menderita, anda sengsara Mata anda tidak bersinar, anda tidak bercahaya Kenapa dikatakan Leah, eh Rahel, elok sikapnya Berarti Leah kurang elok Karena penderitaan membuat dia, saudaraku, wajah gak bercahaya Membuat dia minder, membuat dia berpikir Aku ini siapa? Itu Leah Saudaraku, dengarkan baik baik Secantik-cantik orang kalau matanya redu Neng Neng gelis Apa nanu gelis Ini duit, Neng Gak akan kelihatan cantiknya Betul apa betul? Haleluya Amin Tapi coba kalau anda bercahaya, shalom Itu kelihatan Betul apa betul? Coba anda lihat kiri kanan ini, kalau gimana kabarnya? Baik Udah makan belum? Lu udah, ngapain lu nanya-nanya? Orang yang tertindas Orang yang sengsara Cenderung sensitif Maka dikatakan Rahel elok parasnya Karena Rahel bersuka cita Maka saudaraku pada waktu ngambil air buat domba-domba, buat kambing domba Siapa yang semangat? Rahel Dia semangat bekerja Orang yang mukanya bercahaya Yang semangatnya luar biasa Dia akan semangat bekerja Tapi orang yang Gimana kabarnya? Baik Udah makan belum? Apa peduli? Ini cherry Harganya sejuta Hmm? Sejuta? Kalau Rofi kan Hah? Sejuta? Masih baik Hmm? Sejuta? Saudaraku beda Betul? Amin Haleluya Oh iya Saudara Perhatikan Saya kotbah di depan 5 orang Kotbah di depan 10 orang Kotbah di depan 30 100 maupun ribuan Soalnya saya kotbah di depan 20 ribu orang di Nginden Dengan kotbah di depan sekitar 1.300 nih hari Atau 1.500 orang Ataupun saya gak ada orang saya kotbah Loh Saya tetap begini loh Tetap semangat Loh Loh saya kalau kotbah di radio kan gak ada orang Cuma dikasih satu mic Loh betul Dulu-dulu saya kotbah di maestro tuh live Orang maestro cuma kasih satu mic Satu dua Kotbah Pendengar maestro dimanapun anda berada Haleluya 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 Bertemu dengan saya Agung Lumindong Dalam program Hari ini Harinya Tuhan Begitu kan Saya tetap semangat Amin Loh gak ada orang Sudaraku Cuma mic satu sama operator disana Empat Tiga Dua Mulai Dan begitu Dan anda tahu Sudaraku Saya mempersiapkan diri untuk kotbah di televisi Dimana Dari mana Di depan cermin Sendiri Loh Sudaraku Loh itu tindakan iman Waktu saya mulai berkata Saya akan kotbah di depan TV Maka waktu saya bawa ke wali kukun Anak-anak saya Dimana wali kukun Di bawahnya Sydney Sudaraku Gunung Lawu Sydney Nah itu wali kukun Haleluya Sudara Saya bilang sama Revival begini Val Ya Saya bilang gini Bapak Punya Kamu Bapak punya TV dua Tapi nanti Kamu harus punya TV sendiri Maksudnya punya stasiun TV Dia bilang Pak kita udah punya TV dua Bukan itu yang saya maksud Stasiun TV Anda tau pertama Saya mulai kotbah di Trans TV Langsung rekaman Orang bilang Kok Bapak bisa langsung rekaman Gak ada kat-kat Langsung bisa Saya sudah mempersiapkan Di depan cermin Saya belajar dari John Hartman Saya belajar dari Gilbert Lumindong Saya ikutin gaya dia Haleluya Haleluya Nah Oh rasanya itu bukan gaya Agung Takaryana Itu gaya Gilbert Lumindong Oke Saya akan kotbah dengan gaya yang lain Allah yang kami sembah Allahnya Abraham Isaac Yaakub Kabot Lea Adonai Kabot Lea Oh itu bukan gaya saya Saya ingin mempersiapkan di depan cermin Shalom Pendengar Pemerintah TV Dimanapun Anda berada Anda berjumpa Dengan saya hari ini Pendeta Agung Takaryana Dalam program Fresh Nointing Saya percaya dimanapun Anda berada Fresh Nointing akan mengalir Itu membuat Wajah saya yang bersinar Mata yang bercahaya Itu memberikan Itu sorotan mata Itu bicara dari hati Kalau hatimu suka cita Hatimu semangat Matamu bercahaya Katakan amin Dan hati yang gembira Adalah obat yang manjur Dan waktu kamu bergembira Allah akan memberikan Apa yang dinginkan hatimu Membuat tangan paling meriah Lebih semangat Terima kasih In the name of Jesus There is power In the name of Jesus Break every chain Break every chain Break every chain So break every chain Break every chain Break every chain So break every chain Break every chain Break every chain Tepuk tangan, tepuk tangan Sebelum saya lanjutkan Saya pengen lihat Anda Lihat kiri kananmu Pastikan Matanya berseri-seri Betul? Halo? Saudara mata berseri-seri Menandakan Ada inner beauty Yang memancar Amin Katakan amin Menandakan ada semangat Yang terpancar dari dalam Sebab apa yang Anda lihat Dari mata Mata adalah pelita Betul? Coba Makanya saudaraku Jangan penuhi hatimu Dengan kesengsaraan Dengan tangisan Itu membuat matamu Tidak bercahaya Redup Inilah yang Lea alami Bertahun-tahun Anda lihat apakah Situasi berubah Setelah dia mendapatkan Apa yang dia inginkan Tidak Dia dapat Yaakob Tapi dia tidak dapat Cintanya Yaakob Maka saudaraku Kejadian Pasal 29 32 mengatakan Lea mendapatkan anak Dan melahirkan anak yang pertama Dia namakan Ruben Artinya Tuhan Memperhatikan Tuhan Melihat Kesengsaraanku Sekarang tentulah Aku akan dicintai oleh suamiku Ternyata tidak juga Saudaraku Anda lihat Lea masih melihat Di dalam Penderitaan Bagaimana Yaakob Bisa mencintai dia Kalau wajahnya Matanya Terus tidak berseri Sensitive Betul? Iya atau iya? Sementara Rahel Ceria Lihat pohon Peace Foto Lihat tahan Lestrik Foto Sementara Saudaraku Lea Tidak mau Iya atau iya? Amen Halo Lagi nimba air Foto dong Selfie Wih Sama kambing domba Orang yang ceria kan Banyak temannya Banyak sahabatnya Coba Anda mau bergaul Dengan orang yang Juta Salom Kok kabarnya gimana? Ngapain nanya-nanya? Salom Ci Baik Apanya yang baik? Matalu Anda mau bergaul Dengan model Begitu Halo? 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 Bunda Ada yang Amen Makanya Saudaraku Salah satu Saya tanya Kenapa sih Kamu kok ibadah Di BFA Gembalanya Rama Itu salah satu Coba kalau Saudaraku Saya salamin Anda Salom Pak Agong Salom Salom Gimana kabarnya? Kamu gimana? Ini hari Kamis ya Pak? Yang siapa yang bilang ini hari Jumat? Nah Wurluk Coba Halo? Amen Tapi orang yang patah hatinya Orang yang hatinya menderita Itu akan terucap Sebab apa yang keluar dari mulut Itu meluat dari Hati Kalau hatinya penuh kesengsaraan Percaya deh Mulutnya juga begitu Betul? Gimana bisnisnya? Baik? Lu gak tau ya Dollar lagi naik Krisis dimana-mana Pakai nanya baik Pakai ini dong Jangan pakai ini Tuh Junteknya minta ampun Halo? Anda pernah gak ketemu dengan orang model begitu? Kalau belum saya doakan Supaya Anda yang mengerti Haleluya Cik gimana kabarnya? Udah gak usah nanya-nanya Lu mau duduk gak? Duduk tuh Ngopi kayak ini Lu mau pakai racun Mau pakai apa nih? Minum-minum nih Saudara Itu yang membuat sesungguhnya Kenapa Yaakob Tidak mencintai Lea Bukan bicara paras Tapi bicara Saudaraku Yaakob stres Amsal berkata Mana tahan Satu rumah dengan perempuan yang model begini Betul? Makanya saya pernah nanya Kok gimana kabar istrinya? Pak Agong tau Nini toh wok gak? Nah kira-kira begitu loh Pak Tau nenek lampir Nah kira-kira gitu Pak Saudaraku saya bisa mengerti Itu yang membuat Yaakob Anda lihat Saudaraku perhatikan Dia istri pertama Yaakob Mestinya dia permaisuri Dia adalah wanita yang paling berhak Untuk memiliki cintanya Yaakob Dan anak-anaknya adalah yang paling berhak Untuk menerima warisan yang lebih banyak Karena anak sulung Yaakob Tentunya lahir dari istri pertama Yaitu Lea Tapi kenapa dia tidak mendapatkan Karena itu tadi Goreng adatnya Dan budek Matanya Tau budek keruh Betul? Saudara kalau orang yang semangat Dikasih makan juga Ayo makan Udah begitu makan Saudaraku Hampir habis setengah Saya salah pesen Siapa? Oh Bonar Oh itu bersyukur Saudara saya denger Bang Bonar ini Kalau di Surabaya Diajak makan Pak Mulyadi Pesen Dia selalu begitu Dia udah makan setengah Dia langsung ngomong Ini salah pesen nih Kok Muly Mestinya gak gini Kamu pengen apa tadi Itu Ya udah pesen lagi Ini habis yang itu juga habis Kenapa? Karena Hatinya semangat Betul? Loh hatinya semangat Coba kalau anda gak sehat Dikasih makan apa aja Juga anda gak semangat kan? Impian orang sakit Cuma satu Pengen sehat Impian Bonar Karena dia orang sehat Makan yang banyak Nikah Kawin Kan begitu kan? Betul? Setelah nikah nanti Belajar renang sama istrinya Haleluya Tepuk tangan Tepuk tangan Buat Tuhan Oke Ya Lea tenang ya Kamu namanya Lea kan? Halo? Mata murus berseri-seri Pakai maskara Amen Eh? Eyesedo Apa lagi? Bulu mata Palsu Kalau kurang panjang Pakai apa itu? Tiang listrik Dinambai Supaya bersinar-sinar Haleluya Ini bukan berbicara Soal warna kulit Amin? Banyak saudara ku anda lihat Oh Ih dia seneng sih Kulitnya putih Kalau aku kan hitam Eh saudara ku Itu pastor David Oedepo Ya Bisop David Oedepo Pastor Chris Oeklimo I-I-O-Yakilome Betul? Wih hitamnya kayak apa Tapi anda lihat Wih Bersinar loh Gagal loh Mengkilat loh Kok gak amin? Amin? Haleluya? Katakan amin Coba sini Pak Petrus Loh saudara ku Wih Apa lebihnya Hambanya ini saudara ku Loh Coba ngaduk kesana Apa lebihnya? Eh? Saudara ku Sampai Bu Belinda Begitu tergila-gila loh Wih Saudara ku Belinda tuh Sampai tergila-gila Dia Pak Agung Kawinkan aku dengan Bang Petrus Loh Loh saudara ku Anda lihat ganteng Juga enggak Tapi apa lebihnya Karena Ini loh Amin? Saudara ku Ya Inner Apa Kalau Beauty juga Laki-laki inner beauty juga Enggak inner handsome Enggak Inner beauty dari Pak Petrus Yang keluar Anda lidikan semangat Matanya bercahaya Betul? Maka dalam pandangan Bu Belinda Ini Ikut pria Seperti Iszakar yang sanggup menanggung beban Maka satu kali Loh Makanya waktu dia nikah Apa yang Pak Petrus lakukan? Pertama Dia gendong Bu Belinda Ditaruh di bahunya Luar biasa Bagi Bagi Coba tanya punar Bagi punar Pak Petrus mirip siapa Coba Haji Komar Tuh kan Kurang aja Tapi lihat Tapi lihat Apa yang membuat dia beda Matanya Jolet matanya Semangatnya Saudara Di Palangka Raya Dimana Di Palu Dimana Ditugaskan apapun Dia semangat Petrus Kamu kepalu Siap Pak Pendeta Siap Pak Agam Kamu gini-gini Saudara Tanpa saya suruh Penjara Dikunjungi Dia seperti Rasul Petrus Sebelum dia datang Itu penjara terbuka Luar biasa Amin Kampus demi kampus Di Palangka Raya Setan semua Mendengar nama dia Udah Gementeran Itu Itu Ya Makanya Saudaraku Itu yang membuat Saudaraku Ya Wajahnya jadi berubah Betul Apalagi yang mudah ganteng Kayak saya Bersinah Wah Astur Allah Amin Haleluya Ayo lihat kiri kanan Matanya harus bercahaya Amin Lupakan kesengsaraan Masa lalu Amin Amin Untung maratap Baya tuh Neng Nangis Baya Aduh kabah yang Sibara kokok Bangun tidur Anda Meratapi Nasib Kenapa Nggak tau Gue udah berjodoh apa enggak Coba bersuka cita Hari ini ada duit apa enggak Bersuka cita Loh iya Saya udah ngalami Namanya penderitaan Saya udah ngalami Saudaraku Saya pernah jadi Loper susu Di kota Bandung Saya pernah jadi Sopir angkutan kota Cimahi Cimindi Saya pernah jadi Sopir travel Bandung Jakarta Saudara Itu stasiun kereta Bandung Saya sering Saudaraku seperti Sopir-sopir yang lain Begitu ada penumpang keluar Saya kunci Saya giniin Taksi um Taksi Taksi ko Taksi ci Taksi pu Taksi Saya ngadepi ada orang ramah Ya enggak Makasih dulu Ada yang begitu Saya udah ngalami semua Tapi saya semangat Amin Saya pernah jadi Sopir taksi Saudaraku Di hotel Prianger Ketemu dengan orang-orang Bule Saya berani bicara Bahasa Inggris Salah paham Saya salah Bahunya dia paham Itu aja Haleluya Amin Loh Bapak ibu saudaraku Saya selalu semangat Merintis gereja Tanya tuh Pak Korniawan Satu pendeta Yang bantu saya Yang gitar Awal-awal gereja ini Dirintis Waktu itu saya nanya Jemaknya berapa? Lapan Kamu bantu? Iya mas Saya kod bahapa Mas bilang begini Satu kali Gereja ini akan ribuan orang Saya semangat? Iya Sekarang masih semangat? Iya Itu semua memancar Dari sini men Haleluya Amin Coba saudaraku Hari ini dengar baik-baik Anda harus hidup Dalam kesan Christ in you Kalau Kristus ada dalam kamu Gak ada alasan itu Kamu bersedih Gak ada alasan itu Kamu meratap Amin Leah Anda lihat bertahun-tahun Dia sengsara Kemudian dia berpikir Dengan aku melahirkan Ruben Sambil saudaraku Bibirnya menjipir Rahel Rasain Kamu gak punya anak Ainte Kira-kira begitu Loh iya dong Ini kan persaingan Dua wanita Kakak adik Untuk mendapatkan cinta Saudaraku Prince of God Namanya Yaakob Belum Prince of God Yaakob penipu Saudara Untuk mendapatkan penipu saja Bersaing Haleluya Amin Saren bersuka cita Amin You are the bomb of Kile You are the rose of Saren Artinya apa? Saren itu bicara suka cita Wah masa depan kamu luar biasa Tenang Kamu anaknya polisi? Iya Udah jangan cari suami polisi Cari yang lain dong Masa bergaulnya dengan polisi terus Haleluya Gak bosen-bosen dari lahir polisi Mau dapat suami polisi Yang lain dong Tentara kek Gembala sidang kek Begitu dong Katakan amin Amin Saren Ini suka cita Yang lalu biarkan berlahan Sesungguhnya yang baru telah datang Ini juga Kenapa kamu bergaul Ini dua-dua nempel Suka cita Jess Amin Jangan lihat yang lalu Enggak amin Mau saya kenalin sama yang Surabaya mana? Sini satu-satu Kenal Atau yang Palu Boleh Amin Ya Haleluya Kayak Pak Peter nih Sudah ku saya salut dia Wih semangat Dia kirim foto ke saya Pak Agung Ini BF Asido Arjo Mulai ibadah perdana Walaupun alat musik Belum komplit Dengan satu gitar Pakai apa itu? Apalah namanya lah Hah? Ya Tali lah Susah banget sih Pakai Raffi atau apalah namanya Sudaraku Gayanya udah kayak Michael W. Smith Savior He can't move the mountain Mountain Bromo Mountain Minina Semangat yang penting Haleluya Amin Ya Chris Semangat Chris Iya tenang Mana pacarmu? Belum ada Tenang Gak apa-apa Kamu ganteng Pasti dapet pacar Pak Kobo aja tua Gini semangat kok Amin sini Pak Kobo Berdiri Dan saudaraku Dia udah suka cita Sekarang udah Punya anak rohani Mana tadi? Mana Victor? Mana anak rohaninya? Mana tadi anak rohaninya? Oh lagi ke toilet Sini Victor Ini anak rohaninya ini Saudaraku lihat Regenerasi begini Luar biasa Loh tuh Semangatnya luar biasa Amin Break every chain Break every chain Break every chain There is power In the name of cheese Amin Semangat lu Ini anak rohani Satu fresel Haleluya Namanya fresel Hirupikuk F.A. nya F.A. Hirupikuk Luar biasa Amin Haleluya Cari duduk Tos dulu Tos dulu Tos dulu Itu tuh Semua gembala-gembala Di tos dulu Udah duduk-duduk Puji Tuhan ya Pak Cervi terima kasih Udah bisa melatih Meregenerasi Gak mudah kan Saudara Amin Ya kayak saya meregenerasi Saudaraku Saya punya Petrus Untuk khutbah Ya Saya bisa Revival Chris Bisa mulai WL Ya Saudaraku Pak Cervi juga gak mau kalah Hidup ini harus Flourishing Anda baru saja Mengikuti cuplikan Siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat Dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu Kami mengundang Anda Untuk hadir Dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis Bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan bagi Anda Yang rindu didoakan SMS kami Di 0818 218 737 Untuk informasi Hubungi 612 6088 Tuhan Yesus Memberkati